Apa catatan Pak Beni atas kegagalan kemarin polisi menangkap Gus Beki Apakah ada yang kurang dari rencana penangkapan Gus Beki oleh polisi Pak Beni? Ya kalau menurut kami proses penangkapan kemarin perlu ada evaluasi internal Apakah dari sisi strategi sudah tepat, apakah dari sisi kekuatan sudah tepat Dibandingkan kondisi di lapangan dan kondisi pendukung Artinya langkah antisipasinya sudah dilakukan atau belum Sehingga ke depan seandainya ada operasi lagi akan lebih efektif dan akan lebih berhasil lagi Oke Pak Beni saat polisi akan menangkap Gus Beki ada pengawalan ketat dari kubu Gus Beki Bahkan pengawalan Gus Beki yang sempat Pak Beni sampaikan juga membawa softgun ya Pak ya Dan tersangka pun akhirnya berhasil kabur Nah apakah bisa dikatakan seharusnya polisi mengerahkan personil dalam jumlah yang lebih besar gitu Pak Sebagai perbandingan untuk menangkap Dimas Kanjeng Tatribadi Tersangka pengganda uang di Probolinggo tahun 2016 polisi mengerahkan hampir 2.000 personil Nah apakah lolosnya Gus Beki dari seregapan polisi ini bisa dikatakan akibat adanya kekulangan perencanaan ya Pak dalam penangkapan Pak Beni? Ya sekali lagi ini harus dilakukan oleh evaluasi oleh pimpinannya Oke Mana sih rencana operasinya kenapa kekuatannya hanya segitu dibandingkan masa pendukung Kemudian di titik mana anggota harus disiagakan termasuk di titik pintu-pintu masuk ke kompes Sehingga ketika mobil sedan itu akan masuk bisa dihalangi atau dicegat Nah titik masa ada di mana Inilah yang percaya perlu dievaluasi di Bali Sehingga nanti ke depan tidak terulang Medcom.id A part of Media Group Network